Pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani merespon baik rencana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI KS yang pengarap yang ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Puan juga berharap PSI yang belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk bergabung bersama Koalisi PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani merespon sebaik rencana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI KS yang pengarap yang ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Puan juga mengajak KS untuk bertemu dengan dirinya sebelum mengunjungi kediaman Megawati. Puan juga berharap PSI yang belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk bergabung bersama Koalisi PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Meski begitu, Puan meyakini PSI pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan politik. Kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya, nanti kalau saya bilang nggak mau ngajak Mas KS, dibilangnya PDI Perjuangan nggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak, ditanya lagi. Ini kayaknya salah terus ya. Yang ditawarkan ke Mas KS, kira-kira apa? Ini bukan politik jual beli, ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk mengundang satu negara. Sebelumnya, KS Sang memastikan PSI akan menjadi partai yang terbuka untuk semua partai. KS Sang dan pengurus PSI lainnya akan soan dengan seluruh Ketua Umum Partai Politik di Indonesia, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Agung Setia TV One mengabarkan. Terima kasih.